Assalamualaikum nih, cara bantu temen yang lagi kena masalah kayak gini ya. Jadi kalau ada temen yang lagi kena santet yang bikin dia bisa deketin istrinya, kayaknya kita perlu bantuin dia bangkit dari situasi serem kayak gitu, gak usah panik, tapi juga boleh dianggap enteng. Kita harus doa dan berserah diri ke Allah. Ada cara dari Sheikh Abdul Aziz bin Bas, beliau bilang kita bisa pakai daun bidara yang masih hijau, 7 lembar. Ini harus diambil dan ditumbuk sampai halus, terus dimasukin ke ember yang gede, terus dicampur dengan air, terus airnya baca ayat kursi, surat Al-Kha'afirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, surat ayat-ayat sihir dari surat Al-Araf, 11712-122, Yunus 79122, dan Taha 6569. Abis itu air yang udah dibacain tadi diminumin ke temen yang sakit itu, dan sisanya dipakai buat mandi. Katanya sih kalau udah gitu, penyakit dari sihir itu bakal hilang. Kalau perlu, cara ini bisa diulang beberapa kali sampai beneran sembuh. Selain buat yang kena sihir, cara ini juga bisa dipakai buat yang gak bisa deketin istrinya gara-gara kebanyakan pikiran negatif atau ketakutan berlebihan. Misalnya dia ngerasa lemah dan gak bisa apa-apa, padahal sebenarnya gak gitu. Intinya, kita harus hati-hati, jangan pernah langsung ngeladenin dukun atau paranormal yang ngasih jampi-jampi yang kita gatau apa artinya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, ngobatin sihir dengan dukun atau minta bantuan jin itu haram banget dalam Islam. Bahkan bisa jadi syirik-syirik besar. Jadi, lebih baik kita jauhin dari hal-hal kayak gitu. Semoga bermanfaat dan insya Allah membantu temen yang lagi kena masalah kayak gini. Wassalamualaikum. Terima kasih.